Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk penelitian soal TU untuk persiapan tes SKD tahun 2024 untuk subtes Figural Ketidaksamaan. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik jawab soal TU Kedinasan tahun 2024 untuk subtes Figural Ketidaksamaan. Sebelum ke materi singkat dan latihan soal, di sini aku mau ingatkan kembali untuk aspek-aspek TU terdiri dari tiga. Pertama ada verbal, yang terdiri dari analogi dan silogisme, yang kedua ada analitis, terdiri dari numerik berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Lalu yang ketiga ada Figural, terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan serial. Untuk di video sebelumnya sudah membahas soal-soal dan juga materi singkat verbal. Lalu ada sebagian analitis, ada numerik berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan beberapa soal cerita. Beserta tipe-tipe soal cerita yang muncul. Dan untuk Figural, di video sebelumnya aku sudah share untuk Figural Analogi. Buat teman-teman yang mau nonton, bisa klik linknya ada di deskripsi. Nah, di video kali ini, kita akan membahas Figural yang selanjutnya, yaitu ketidaksamaan. Figural. Kemampuan Figural adalah kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Dimana salah satu tujuannya adalah untuk menebak ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir perserta dalam waktu yang singkat. Karena di dalam soal Figural, tujuannya adalah berpikir secara singkat. Pasti tentunya soal-soal yang akan nantinya teman-teman dapatkan adalah soal yang membutuh kecepatan. Jadi, temukanlah kata kunci, lalu secara singkat langsung dijawab. Figural ketidaksamaan. Sama halnya dengan di Figural Analogi, ada tipe-tipe Figural yang sering keluar. Untuk tipe-tipe Figural yang biasanya keluar, tidak akan keluar dari delapan hal ini. Mulai dari rotasi. Rotasi ini bisa berhubungan dengan sudut. Ada mulai dari 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Untuk rotasi, biasanya dirotasi itu searah jarum jam atau juga berlawanan. Arah jarum jam. Selanjutnya, ada pencerminan. Untuk pencerminan, bisa dari pencerminan kanan ke kiri, lalu ada juga dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Selanjutnya, ada penyumlahan atau pengurangan elemen. Nanti biasanya penyumlahan dan pengurangan elemen, biasanya kita menghitung jumlah dari elemen yang tersedia di gambar. Jumlah gambarnya ya. Yang keempat, ada urutan atau perubahan warna. Urutan pun juga diperhatikan. Biasanya urutannya itu urutan dalam bentuk posisi ya. Posisi. Entah urutan ke satu, gitu. Ke satu, dua, tiga, dan seterusnya. Atau urutan dari atas ke bawah. Selanjutnya, ada juga perubahan ukuran. Kalau perubahan ukuran, itu relatif ya, kelihatan langsung, gitu. Kayak misalkan ini ada persegi. Mulai dari persegi ini kecil, terus sedang, terus nantinya besar, gitu. Nah, ini perubahan ukurannya. Termasuk perubahan yang tadinya bentuknya lingkaran kecil, terus dirubah menjadi persegi besar, misalkan. Terus nantinya segitiga, lebih besar. Nah, jadi patokannya itu hanya ukuran, gitu. Kalau misalkan yang tadi, selain ukuran, ada jenis atau tipe dari bentuk yang harus sesuai, gitu. Dari bentuk sebelumnya. Selanjutnya adalah arah elemen. Untuk arah elemen, seperti yang sudah dijelaskan di analogi ya, figura analogi sebelumnya, untuk arah elemen ada kanan, lalu kiri, lalu atas, dan bawah. Lalu untuk jumlah elemen, disini berkaitan dengan bilangan. Biasanya ada bilangan genap, ganjil, bilangan asli, bilangan bulat ya, dan lain-lain nantinya. Lalu ada letak elemen. Kalau untuk letak elemen, dengan arah elemen, ini letak lebih spesifik. Misalkan kanan atas, terus ada kiri atas, lalu ada bawah, sebelah kanan, bawah sebelah kiri. jadi lebih spesifik. Jadi lebih spesifik. Dan itu dia untuk materi singkat seputar figural ketidaksamaan. Nah, selanjutnya adalah latihan soal dan trik menjawab soal untuk figural ketidaksamaan. Soal nomor satu, gambar yang berbeda di bawah ini adalah kalau untuk soal analogi, kita harus mencari hubungan gambar. Kalau di ketidaksamaan, yang akan kita cari adalah gambar yang berbeda antara satu pilihan dengan pilihan yang lainnya. Kita lihat. A, B, C, D, dan E. Gambarnya sama-sama memuat suatu lingkaran. Lalu kita fokus ke ini nih. Ada titik dan juga panah. Ada titik, ada panah, ada titik, ada panah, ada titik, panah, titik, panah. Kita lihat yang berbeda antara pilihan A, B, C, D, dan E yang mana. Teman-teman bisa coba untuk menjawab dan pause dulu videonya. Lalu nanti disamakan pilihan jawabannya. Oke. Untuk soal nomor satu, jawabannya adalah yang A. Kenapa nih jawabannya A? Jika teman-teman lihat antara hubungan titik yang hitam ini dengan panah. Jika teman-teman perhatikan ada panah ini menuju titik ini yang nomor A dari panah ini ke titik dia searah searah jarum jam. Jadi kalau misalkan dia dirotasi dari panah ke titik dia akan searah jarum jam. Itu dari kanan ke kiri. Tetapi yang B itu justru berlawanan. Ini B, C, E, dan juga D itu berlawanan arah jarum jam. Yang B ini berlawanan. Yang C ini juga berlawanan. Yang ke sini. Terus yang D juga berlawanan. Yang E juga berlawanan. Jadi yang berbeda adalah yang A. Jadi untuk cara menjawabnya seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 1. Dipersilakan. Soal nomor 2. Gambar yang berbeda di bawah ini adalah ada gambar A, B, C, D, dan E. Kita lihat dari A, B, C, dan D, dan E ini masing-masing terdiri dari dua gambar. Gambar yang di bawah dan juga yang di atas. Jadi kalau misalkan kita lihat dari posisi ada dua gambar. satu di bawah dan satu di atas. Kalau teman-teman melihat gambar seperti ini abaikan dulu arahnya karena ini semua sama ya gambarnya itu sama batumpang tiddi seperti ini. Nah sebelum kita ke arah kita perhatikan dulu posisinya ya kalau teman-teman dapat soal seperti ini. Posisi seperti apa? kita lihat nih di belakang nomor A yang di bawah itu adalah yang hitam atau H lalu yang di atas ini abu lalu yang B di bawahnya itu yang abu yang di atasnya yang hitam yang C di bawahnya hitam di atasnya abu yang D di bawah hitam di atasnya abu yang E di bawah hitam di atasnya abu nah dari nah dari posisi ini kita bisa lihat ya formasinya itu yang kalau dari bawah gitu ya harusnya hitam dulu lalu yang di atas adalah abu kita lihat hitam abu yang ini justru abu hitam yang ini hitam abu hitam abu hitam abu berarti jelas yang berbeda nomor 2 adalah yang B teman-teman karena dari kita lihat posisinya itu yang B berbeda gitu dari yang keempat gambar lainnya maka jawaban nomor 2 adalah yang B buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan soal nomor 3 gambar yang berbeda di bawah ini adalah ada A B C D atau K E nah sekilas kita bisa langsung melihat mana yang berbeda sebenarnya yaitu yang D teman-teman kenapa D kita lihat fokusnya ke gambar ini gambar yang di luar kalau kita tarik garis ada lingkaran jadi ini anggap ada lingkaran lalu lingkaran dengan segitiga ada ini nih perpotongan atau tersentuh ya segitiganya itu tersentuh dengan lingkaran bagian dalam begitu pun yang B ada sentuhan antara sisi di segitiga dengan lingkaran dalam yang C juga yang E juga gitu dan yang berbeda hanyalah yang D D itu tidak ada sentuhan tidak ada sentuhan antara antara segitiga dengan segitiga dengan lingkaran bagian dalam bagian dalam nah maka ini mudah sekali ya dilihat untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan soal nomor 4 gambar yang berbeda di bawah ini adalah nah ini jawabannya ada A ya B C D atau K teman-teman bisa pause dulu videonya coba perhatikan dari gambar A B C D atau K E yang berbeda oke oke kalau sudah kita lihat nih yang berbeda itu kelihatan banget adalah yang untuk menjawab gambar 4 yang dilihat adalah komposisi dari gambar atau elemen-elemen yang ada di dalam gambarnya gitu untuk yang pertama ini ada lingkaran lalu persegi panjang dan satu lagi ada trapezium yang ini nih trapezium sedangkan yang lain itu ada persegi panjang lingkaran nah haruslah yang persegi satu lagi yang lain juga sama nih punya persegi ini juga punya persegi ini juga punya persegi seperti itu nah berarti yang berbeda hanyalah yang dia punya trapezium maka jelas jawaban yang benar untuk melihat gambar yang berbeda untuk nomor 4 adalah yang A buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan soal nomor 5 gambar yang berbeda di bawah ini adalah coba teman-teman perhatikan dari gambar A B C D dan E kalau dilihat dari gambarnya ini semua sama ya untuk elemennya ada lingkaran lalu ada panah juga ada lingkaran di tengah jadi seperti membentuk jam gitu ya lalu yang B juga sama C D dan E berarti untuk komposisi atau elemen tidak bermasalah ya nah selanjutnya yang akan kita lihat adalah sudutnya teman-teman kenapa langsung kita ke sudutnya nah kita lihat ada dua panah dan panahnya itu membentuk suatu sudut otomatis pasti itulah yang akan dilihat karena sudut-sudutnya itu berbeda antara A B C D dan juga E nah kita lihat untuk sudut-sudutnya untuk sudut A ini pastilah lebih dari 90 derajat karena kalau kita tarik lurus pun dia masih ada lebihnya yang B yang B ini mendekati berpelurus mendekati berpelurus yang dimana nilai atau besar sudut berpelurus itu adalah 180 derajat lalu yang C yang C juga kita lihat nih ini kalau ditarik ya garis lurus seperti ini atau mungkin kita tariknya seperti ini yang C kita tarik lurus pun panahnya ke sini itu kan akan membentuk lebih dari ya masih ada sih satu lebih dari 90 derajat nah kalau yang D kita tarik garis lurus dia masih kurang kurang dari 90 derajat yang D kalau kita tarik garis lurus akan sama dengan yang B gitu mendekati juga mendekati sudut 180 derajat gitu berarti dia tuh kurang dari atau mungkin bisa kita simpulkan lebih dari 90 ya mendekati 180 derajat berarti dari A B C D dan E kesimpulannya adalah sudutnya itu sudut yang dibentuk oleh kedua panah antara A B C dan E itu lebih dari 90 derajat maka jawaban yang benar adalah yang D yang berbeda karena sudutnya kurang dari 90 derajat buat teman-teman yang mau screenshot nomor 5 dipersilahkan soal nomor 6 ini E ya pilihan E ada A B C D dan juga E nah gambar yang berbeda yang mana nih teman-teman coba di lihat nih disimak untuk pilihannya ada A dengan panah ada juga bulatan hitam B juga C juga D juga dan E nah kalau teman-teman sudah lihat kita coba nih samakan untuk nomor 6 jawabannya adalah yang A kenapa yang A teman-teman bisa perhatikan untuk panahnya ya panahnya ini menuju titik hitam ini sama di gambar sebelumnya dia menuju arah berlawanan jarum jam sedangkan untuk pilihan lain dia arahnya itu searah jarum jam searah jarum jam sedangkan yang A arah panah menuju bulatan hitam dirotasi maka akan berlawanan arah jarum jam arah jarum jam maka jawabannya adalah yang A buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan soal nomor 7 soal terakhir untuk latihan soal tiu kedinasan untuk figural ketidaksamaan gambar yang berbeda di bawah ini adalah teman-teman lihat antara yang A B C D dan juga E teman-teman bisa mulai dari hitung dulu apakah ada perbedaan jumlah dari turus-turus ini atau yang lingkarannya nah kita lihat nih kalau untuk jumlah lingkaran baik A B C D ataupun E semua punya 3 lingkaran ada 3 lingkaran lalu yang teman-teman cek selanjutnya adalah polanya pola antara lingkaran lingkaran atau bulatan yang putih ini ya lingkaran dengan yang tidak ada lingkaran teman-teman lihat nih pola polanya yang A seperti apa yang B seperti apa yang C lalu yang D dan juga yang E kalau teman-teman lihat pola antara lingkaran dengan ini nih yang tidak ada lingkarannya teman-teman bisa menjawab nomor 7 jawabannya apakah A B C D atau K E teman-teman bisa tulis di komentar ya nanti aku coba piksa jawaban teman-teman nanti aku spill juga jawabannya kalau udah banyak yang komen dan itu dia 7 soal dan juga trik jawab soal untuk Tio Kedinasan untuk subtes figural ketidaksamaan dan tadi juga udah dibahas materi singkat tentang figural dan juga tips trik cara menjawab soal figural ketidaksamaan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen share dan tentunya subscribe tunggu video pembahasan lainnya seputar Tio Kedinasan untuk persiapan tes tahun 2024 terima kasih dan nonton dadah